Pembongkaran gedung yang terbengkalai selama 20 tahun tidak sesuai perhitungan awal. Hilangnya S-Wheel Drawing yang berisi data konstruksi gedung membuat proses peruntuhan berjalan tidak sesuai rencana. Metode pembebanan yang digunakan belum berhasil, lantaran beban yang diberikan masih kurang untuk meruntuhkan bangunan. Hingga minggu sore di atas gedung sudah diberi beban 152 ton. Rencananya beban akan terus ditambah hingga 250 ton. Pembebanan yang dilakukan ternyata gedung itu masih kuat menerima beban. Jadi kita akan meminta kontraktor untuk melanjutkan pembebanan. Peruntuhan akan dilanjutkan pada Senin pagi. Kedua ruas flyover dekat objek pembongkaran masih ditutup sementara. Dimas Arief Setiawan melaporkan Tugnet.